Salah satu dari tempat yang Allah SWT cintai dari semua tempat yang ada di bumi Ia ini di rumahnya, di masjid Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran Dengan tema akidah Yang kita ambil dari kitab Usulus Salasah Dengan syarah yang ditulis atau yang dijelaskan oleh Aisyah Muhammad bin Salih ad-Husaymin Al-Rahimahullahu ta'ala Nah, di pertemuan sebelumnya Kita sudah masuk kepada pembahasan tentang landasan yang ketiga Mengenal Rasulullah SAW Dan juga sudah menjelaskan Apa yang disebutkan oleh penulis Itu Aisyah Muhammad bin Abdul Wahab al-Tamimi rahimahullah Tentang kewajiban untuk berhijrah Kewajiban untuk berhijrah Dan termasuk diantara pembahasan yang terkait dengan hijrah Adalah Tidak tinggal Tidak melakukan safar Atau perjalanan Menuju ke negeri-negeri Negeri-negeri kafir Menuju ke negeri-negeri kafir Dan yang lalu sudah disebutkan peringatan Terkait dengan hukum melakukan perjalanan menuju ke negeri kafir Aisyah Muhammad menyebutkan Setidaknya tiga persyaratan Setidaknya tiga persyaratan Nah Dan Kemudian Melanjutkan apa yang saya jelaskan Setelah Melarang dengan tegas Melakukan perjalanan Untuk keperluan wisata Atau jalan-jalan Atau pesiar Ke negeri kafir Maka boleh menyebutkan Wa ammal iqamatu Fi biladil kuffari Fa inna khataraha azimun Ala dini Ala dinil muslimi Wa akhlakihi Wasulukihi Wa adabihi Wa qadushahidna Wa ghairuna Inhirafun Kathirum Mimman aqamuhunaka Farajau bi ghairima Zahabubihi Adapun tinggal Tinggal ini maknanya mukim Ya Menjadikan Negeri kafir sebagai tempat tinggalnya Ya Maka Ini bahayanya Sangat besar Tinggal di negeri kafir Ini luar biasa Bahayanya Bahayanya Ya Terhadap Agama Seorang muslim Demikian pula Ahlaknya Ya Kepribadiannya Adap Demikian pula Yang lainnya Dan ini Kata beliau Sudah beliau lihat Ya Demikian pula Orang lain sudah menyaksikan Bagaimana penyimpangan Yang banyak Ya Terhadap orang-orang yang Tinggal Di negeri kafir Begitu dia kembali Ke negerinya Pulang kampung Istilahnya Ya Sudah berbeda Ya Sebelumnya Dia Merantau Tinggal di negeri kafir Ya Agamanya bagus Begitu dia pergi merantau Sudah Pulang Tidak beres Ya Tidak beres Bahkan Pulang dalam keadaan Fasik Ya Pulang dalam keadaan Fasik Bahkan sampai Sebahagian Yang pulang Itu menjadi Murtad dari agamanya Kafir Terhadap Agamanya Bahkan Mengingkali Semua agama Kita berlindung Kepada Allah Dari hal tersebut Hatta Sampai menjadikan dia Betul-betul Mencapai Pada tahapan Atau tingkatan Juhud Pengingkaran Secara mutlak Wal-istihza'u biddin Mengolok-olok agama Ya Wa ahli Demikian pula Mengolok-olok Orang yang berpegang Tugu dengan agama Asyabikina minhum Wallahikin Baik yang Terlebih dahulu Dibandingkan dia Maupun yang belakangan Walihada Kana Yang bagi Bal Yata'ayyanu Tahfuz Min zanika Mawadak syurutul Lati tamna'u Minan hawa Fitilkal mahalik Olehnya Andaknya kita Berusaha Untuk memelihara Ya Kaum muslimin Daripada hal tersebut Dan kemudian Memberikan Persyaratan Persyaratan Yang dengan itu Akan menghalangi Ya Akan Membendung Yang namanya Hawa nafsu yang Yang bisa Membenasakan mereka Ini jemaah sekalian Ya Yang Bermudah-mudahan Tinggal di negeri kafir Itu sangat berpengaruh Pada agama Ya Sangat berpengaruh Pada agamanya Akhlaknya juga demikian Apa yang dia lihat Pada orang kafir Itu yang dijadikan patokan Itu yang dijadikan Standar Ya Nah Waliyatubillahi min zalik Lalu boleh mengatakan Fal-iqamatu Fi wiladil kufri Lamuda fiha min syartaini Asasiyaini Maka tinggal Mukim Di negeri yang kafir Wajib Memenuhi Dua syarat Ya Dasar Dua syarat Pokok Dia wajib Penuhi Asyaratul awwal Syarat yang pertama Ami Amnul mukimi Ala dinihi Biheysu yakunu indahu Minal ilmi wal iman Pertama Jaminan keamanan Ya Jaminan keamanan Atas agamanya Ia memiliki Ilmu dan keamanan Wa kuwatul azimati Ma yatma innuhu ala sabati ala dinihi Walhadri minal infiraf Dia juga memiliki Tekad yang Kuat Ya Kokoh Di atas agamanya Yang Membuatnya Ia Bisa Mempentingi dirinya Daripada Penyimpangan Dan penyelewengan Wa ayyakuna mudmiran Li adawatil kafirin Wabugdihim Mubtaidan Anil Anmu'alatihim Ia Yang pertama Dia mesti punya Kekuatan iman Dan kekuatan ilmu Ya Tekad yang kuat Ya Kemudian Yang juga tidak kalah pentingnya Tetap Mesti Menanamkan dalam diri Permusuhan Kepada orang kafir Sebab biar bagaimanapun Orang kafir itu adalah Musuh Mereka musuhnya siapa Musuh Allah dan Rasulnya Ya Mereka musuh Allah dan Rasulnya Musuh Islam dan kaum muslimin Ya Enam Dan ini mudmiran Tetap Dia Menyembunyikan atau Menyimpan Ya Permusuhan dengan orang kafir Dan jangan sampai Ada kesan melakukan Mualah Loyalitas 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 Dan juga mencintai mereka Jangan Fa'innamu walatahum Wa mahabbatahum Mimma yunafil imanulillah Billahi ta'ala Sebab Melakukan loyalitas Dan mencintai orang kafir Ini kan Meniadakan keimanan Ya Meniadakan keimanan Seseorang Itu akan bermasalah Keimanannya Kalau dia Loyalitas Dan mencintai orang kafir Di dalam Al-Quran Dalam surah Al-Mujadilah Di ayat yang ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman La tajidu qawman Yu'minuna billahi Wal yawmil akhir Yuwaduna man hadda Allah wa rasulah Kalian Tidak akan menemukan Satu kaum Yang kaum ini Beriman kepada Allah Beriman kepada Hari kemudian Yuwaduna man hadda Ilaihim Man hadda Allah wa rasulah Mereka saling mencintai Mereka saling menyayangi Dengan manusia Manusia Yang menentang Allah dan rasulnya Tidak ada itu Ya Tidak ada ceritanya Ya Seorang yang Mengaku beriman Mengaku beriman kepada Allah Beriman pada hari kemudian Mereka malah saling mencintai Saling menyayangi Dengan manusia Yang menentang Allah dan rasulnya Tidak Walau kanu Aba'ahum Au abna'ahum Au ikhwanahum Au asyiratahum Walaupun Para penentang tersebut Manusia-manusia Yang menentang Allah Dan rasulnya itu Adalah Dari kalangan keluarga Apakah itu Ayahnya Anak-anaknya Saudaranya Atau keluarganya Ya Ayat ini menunjukkan Ya Bahawasanya Seorang yang betul-betul Beriman kepada Allah Dan rasulnya Tidak akan pernah Mencintai Menyayangi Ya Manusia-manusia yang menentang Allah dan rasulnya Tidak ada ceritanya itu Kalau kita betul-betul Ya Beriman kepada Allah Nah Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ma'idah Di ayat yang ke-51 Dan ke-52 Ya ayuhal ladina amanu La tatakhithul yahuda Wal nasara audiya Wahai segenap Kau mu'minin Jangan Kalian menjadikan Yahudi Dengan nasrani Audiya Ya Awliya Para wali Sebagai pemimpin Sebagai teman dekat Sebagai Ya sahabat Ya Dan yang semisalnya Dan yang semakna dengan itu Ba'duhum awliya ba'd Sebahagian mereka Walia Atas sebahagian yang lain Wa man yatawallahum minkum Fa'innahu minhum Siapa yang menjadikan mereka Sebagai wali Ya Sebagai pemimpinnya Sebagai sahabat terdekatnya Ya Maka Dia termasuk Dalam golongan mereka Inallaha Inallaha la yahdil Qawman zalimin Allah Tidak memberikan Petunjuk kepada Kaum yang zalim Ayat ini ditutup dengan Inallaha la yahdil qawman zalimin Menunjukkan bahawa Manusia Ya Dari kalangan Kaum muslimin Yang Mereka berloyalitas Mencintai Menyayangi Ya Menjadikannya Malah sebagai Sahabat dekat Teman Teman dekat Ataupun Pemimpin Manusia yang kafir Itu digolongkan Sebagai hamba yang zalim Ya Digolongkan sebagai Hamba yang zalim Enam Jemaat sekalian Rahimani wa rahimakumullah Kemudian Di dalam Sahihul Bukhari Dan Sahihul Muslim Dari Nabi SAW Anna man ahabba qawman Fahuwa minhum Wa annal mar'a Ma'aman ahabba Sungguhnya Kata Nabi SAW Barang siapa yang mencintai Suatu kaum Maka dia digolongkan Seperti kaum tersebut Wa annal mar'a Ma'aman ahabba Ya Perhatikan hadith ini Bahawasanya Siapa yang mencintai Suatu kaum Dia akan digolongkan Seperti mereka Dia dianggap Sama Ya Anda mencintai Kaum siapa Di sini kalimatnya Umum ya Ya Anna man ahabba qawman Umum Kaum siapa saja Yang anda cintai Anda mencintai Orang fasik Ya Otomatis Anda senang Dengan perbuatan mereka Dan juga Kadang mengikuti Perbuatan mereka Berarti sama saja Anda fasik Ya Anda mencintai Orang yang soleh Hamba Allah Yang soleh Maka Tentunya Anda senang Bersama dengan mereka Dan kadang Mengikuti perbuatan Hamba Allah Yang soleh itu Anda pun termasuk Orang soleh Ya Anda senang Dengan orang Kafir Cinta dengan mereka Otomatis kan Diikuti Diteladani Apa yang mereka Lakukan Itu juga yang kalian Lakukan Ya Dan ini musibah yang menimpa Kau muslimin Jemaah sekalian Ya Berkiblat kepada Orang-orang kafir Mulai daripada Cara potong rambutnya Ya Caranya berpakaian Ya Sampai cara berbisaranya Kebiasaan-kebiasaan Kesehariannya Ya Terkadang juga ada yang Berkiblat dengan Idolanya Dari kalangan Artis Ya Apakah itu Artis laki-laki Maupun perempuan Ya Dia akan digolongkan Seperti itu Dia akan digolongkan Seperti itu Ya Dan nanti Akan ada hadith Yang diriwetkan oleh Imam Abu Daud Yaitu Mantasyabbaha Biqaumin Fahuaminhum Siapa yang menyerupai Satu kaum Dia digolongkan Seperti kaum itu Ini berlaku umum Siapa yang anda Serupai Akan digolongkan Seperti itu Nah Anda akan digolongkan Seperti itu Sehingga pilihannya Kembali kepada kita Kita ini Mau masuk Golongan yang mana Ya Pilihannya Kembali kepada kita Kalau kita mengaku Sebagai hamba yang Soleh Hamba yang Soleha Ya Otomatis Kita akan senang Dengan hamba yang Soleh Hamba yang Soleha Ya Dan kita akan senang Bergaul dengan mereka Ya Apa yang menjadi Kebiasaan mereka Itu juga Kadang menjadi Kebiasaan kita Ya Semua pasti Akan ada Keserupaan Dan Yang Kita berperhatikan Kata Rabbi Seseorang itu Akan bersama Dengan siapa Yang dicintai Ya Kapan itu Ya Di dunia Maupun di akhirat Seseorang akan bersama Dengan siapa Yang dicintai Ya Ada yang mencintai Fusak Orang fasik Di dunia ini Dia akan senang Bergaul dengan itu Orang fasik Kebiasaan orang fasik Dia akan ikuti juga Kenapa Emang senang Ya Seseorang Akan bersama Dengan siapa yang dicintai Di akhirat Dia juga akan bersama Dengan siapa yang dicintai Tinggal pilih Ya Anda mau masuk dimana Memasuk syurga Itu neraka Kalau mau masuk neraka Silahkan cintai Orang-orang yang fasik Orang yang Kafir Ya Orang yang Bushrik Orang yang Munafik Cintai mereka Ya Kenapa jemaah sekalian Konsekuensi cinta itu Akan ada keserupaan Ada kesamaan Ya Coba saja ya Mereka yang Apa namanya Menjadikan Idolanya adalah Para pemain bola Ya kan Para pemain bola Yang terkenal-terkenal itu Siapa-siapa namanya Ya Messi Saya baru tahu Anu Mereka kasih tahu ya Nah Ya Nah Si Lionel Messi Maka Dia akan Lihat bagaimana Oh ternyata Muda rambutnya begini Dia berusaha cukup Seperti muda rambutnya Messi Ya Lihat Lihat Messi-nya lagi Berewok Dia pun pakai Berewok juga Kalau tidak beli obat Seperti berewok Bukan karena sunnah Tapi karena Messi-nya Ya Kemudian Dia berusaha bagaimana Skillnya mirip dengan Messi Dia beli baju-baju Yang ada tulisan Messi-nya Ya Semua yang berkaitan Dengan Messi Kenapa? Dia cinta sama Messi Pasti akan ada Keserupaan Ya Kalau dia benci Tidak mungkin begitu Ya kan Apakah ada orang benci Sama seseorang Nggak ikuti tuh Musuhnya Ada? Kan tidak ada Ya Tarlah si Fulan Cambak kita Semua yang berkaitan Dengan dia Putus hubungan Ya kan Sampai kadang Makanan yang dibilang Dari dia Tidak mau kita makan Kan musuh Ya Coba kalau kita cintai Walaupun itu makanan Tidak enak Ya Lain dipesan Lain yang datang Misalnya Ya Tapi karena yang 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 Apa namanya Yang buat Atau yang bawa ini Adalah orang yang kita cintai Ya kita akan senang Ya Itu konsekuensinya demikian Ya Makanya Diantara sahabat Ketika Nabi katakan Seseorang itu Akan bersama Dengan siapa Yang dicintai Maka Dia mengatakan Secinta Allah Rasulnya Iya Kata Nabi Anta ma'aman Ahbab Ma'aman Ahbabta Kau akan bersama Dengan siapa Yang kau cintai Ya Bayangan Tinggal Pilihannya Kembali kepada kita Kita ini Mau sama siapa Nanti Kita ini cinta Kepada siapa Iya Itu nanti Yang akan bersama Sama kita Iya Di akhirat Iya Kalau orang yang kita cintai Itu adalah penghuni neraka Ya sama-sama Iya Kita disana Kalau yang kita cintai Itu adalah penghuni syurga Kita sama-sama nanti Kesana Iya Dan ingat Ketika kita mengatakan Mencintai Tentu Iya Kita akan Mengikutinya Meneladaninya Mencontohnya Meniru-niru dia Kan begitu Lihat saja Anak-anak kita Yang dari Kalangan Apa namanya Yang sekolah Di sekolah umum SMP umum SMA umum Periksa saja HP-nya mereka Yang gadis-gadis Siapa yang Menjadikan idola Artis-artis film Korea Artis-artis film Korea Dan saya Dia sendiri itu Dia berusaha Menggunakan Gaya-gaya Korea Itu anak-anak Anak-anak sekolah Sampai Tulisan-tulisannya juga Yang bahasa Indonesia Nak kasih gaya Korea Berusaha Berbahasa Korea juga Ya Tapi ada Saya tanya Dia Busing dia Apa itu Siapa itu Siapa anunya itu Apa anunya Apa artinya Kalau cintai Tai Tai Kong Kong Dia tidak tahu Ya Saya bahasa apa itu Ya Mungkin bahasa Korea Oh Dia baru saya cari di kamus Yang jelas tidak ada Ya Sebab itu Buatan saya sendiri Tapi itu menunjukkan Bahwasanya luar biasanya Itu pengaruhnya itu Idola Merubah Bahkan ada saya punya Siswa dulu Dia terang-terangan Sama saya Saya memang mau Menjadi seperti Justin Bieber Ya Tolong jangan Halang-halangi saya Ya Saya bilang Anta Muslim Justin Bieber Kafir Ya Kau akan bersama Dengan dia nanti Di hari kemudian Pokoknya Saya ini adalah Idola saya Saya tidak mau Ya Saya tidak bisa Berharap lagi Apa-apa Ketika itu Kecuali hanya Mendoakan Dan Walhamdulillah Ya Seiring Berapa tahun itu Lima tahun Ke enam tahun Selepas dia SMA Alhamdulillah Dia sudah jadi Akhwat Sudah jadi Akhwat Ya Sampingin tegur Istri saya Oh ini cerita Pak Iya Pokoknya yang kedua Iya Saya sendiri tidak tahu Nanti dia ingatkan Saya Medul lupa yang Mengidolakan Justin Bieber Di kelas Iya Itu saja Menunjukkan Jangan putus asa Jangan putus asa Doakan mereka Tapi memang Gayanya Semuanya Mesti mengikuti Justin Bieber Padahal orang kafir Subhanallah Coba diikuti Rasulullah Iya Kalau kita Mengikuti Rasulullah Apa buahnya Allah pasti Cinta kepada kita Itu cinta Rasul Cinta Nabi Sallallahu Tapi kalau cinta Sama orang Fasik Sama orang kafir Orang musyrik Apa buahnya Tidak ada Tidak ada Sama sekali Jawa'ah sekalian Nah Olehnya Termasuk bagian Daripada hal tersebut Ketika kita Bermukim Di negeri orang kafir Setiap hari itu Yang kita lihat Setiap hari itu Yang kita saksikan Kita bergaul Dengan mereka Itu sangat Mempengaruhi Kehidupan kita Dan keperibadian kita Sampai kadang Cara berbicaranya Mirip-mirip Dengan mereka Ya Sudah mulai Bicara-bicara How are you Ya Bukan lagi Kifahailuka Ya Orang-anggung Kifahailuka How are you today Masya Allah Tidak mau dikalah Kenapa Pergaulan Ini ya Itu menghasilkan Keserasian Dia akan Meniru-niru Kalau orang kafir Anda akan bersama Dengan siapa Yang anda cintai Tinggal Opsinya Pilihannya Kembali kepada anda Siapa yang anda Jadikan sebagai Kecintaan Nah Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Wa mahabbatu A'da'illahi min a'azami Ma yakunu khatran Alal muslim Mencintai musuh Allah Siapa sih musuh Allah Musuh Allah itu Yang yuhadunallah Warasullah Yang menentang Allah Dan rasulnya Musuh Allah itu Mereka yang tidak Mau beriman kepada Allah dan rasulnya Siapa yang tidak beriman Kepada Allah dan rasulnya Orang kafir Ya Atau Bahasa yang lebih Halusnya lagi Non muslim Ya Mereka ini Yang musuh Allah Ya Mereka ini musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mencintai mereka Itu termasuk Bahaya yang Paling dahsyat Atas seorang mu'min Atas seorang muslim Kenapa Lianna mahabbatahum Testelzimum Wa'afakatuhum Wattiba'uhum Yang namanya Mencintai Ya pasti akan Selaras Seiringan Serasi Ya Dan mengikuti Nia Kan begitu Begitu kan kenyataannya Ya Siapa sini yang Indolanya Cristiano Ronaldo Ya itu Saya tahu Kayaknya Siapa Ya Orang yang mengidolakan Pasti akan meniru Mulai gaya-gaya Rambutnya Selebrasinya Ketika bikin gol Ya kan begitu tau Ya Dia akan mengikuti Gaya-gaya begitunya Ya Atau ada yang mengidolakan Siapa itu Oh Apa Pemain bulu tangkis Sekarang kan lagi Apa itu Tournament Ya Indonesian Open Ya Badminton Indonesian Open Di Jakarta Ya Mungkin dia idolakan Artis Apa namanya Pemain bulu tangkis Negeri kafir Yang punya ciri khas Kalau dia menang Itu juga Nak ikuti Kan begitu Kenapa Begitu kayanya Subhanallah Pasti akan ada Kesamaan Kesamaan dengan Orang kafir Makanya para Para ulama Sedemikian Tegasnya mereka Mengingatkan Sampai untuk Sesuatu yang Kita anggap Sepilih Kayak baju Baju-baju Olahraga Jerisi Ya Itu Tidak boleh Kita pakai baju jerisi Yang ada nama Orang kafir Di belakangnya Ya Nama orang kafir Di belakangnya Itu menunjukkan Kecintaan Sebab Kalau anda tidak Suka sama dia Anda yakin Dia musuh Allah Masa ku pasang Di belakangmu Masa ku pasang Di bajumu Ya kan Kan begitu Kalau cambak kita Masa namanya Mau dipasang-pasang Dihapus Dari ingatan kita Semua memori Tentang dia Dikubur Kalau musuh Ya kan Ini nak pasang Di belakangnya Ada juga Di gantungan kuncinya Ya Ada juga Di celangan dalamnya Mungkin Ya Bagaimana dikatakan Musuh Kalau begitu Sampai mereka Sabun Usahakan Sama dengan itu Subhanallah Itu larangan tegas Dari para ulama Ya Jangan sampai Kita mengatakan Kita orang beriman Kepada Allah Tapi ternyata Ya Masih Ada dalam hatinya Kecintaan Kepada Kepada Orang-orang kafir Walaupun Bentuknya Sepilih Pasang jirsi Di belakangnya Ya Nama orang Kafir tersebut Ya Mungkin ada yang bertanya Bagaimana Kalau yang dipasang Itu jirsinya Mohamed Salah Ya Loh Ini kayaknya Pemain sepak bola ini Ya Itu kan pemain Apa itu Dari mana Bagaimana Eh Ya Di kelupan Lagi dia Eh Itu nak hafal Nah Untung Kelupan Liverpool Dan dia tidak sendiri Di sana Ada juga Stadium money Pasang stadium money Ada pindah di MU Ada Paul Pogba Itu kan muslim semua Di Arsenal Ada Masjid Osil Ya Di Muncin Yang sudah pun Di sini ada Perangri Beri Semuanya itu Puan muslim Apa Eh Kok malah Saya yang ketahuan Tapi Itu orang muslim Apa itu boleh Selama dia muslim Tidak ada masalah Ya Selama dia muslim Tidak ada masalah Pasang Tapi Jangan dipakai Itu ketika sholat Ya Apalagi anda Di saf yang pertama Kemudian ada orang Di belakang anda Orang di belakang baca Assalamualaikum Sadio money Itu akan membuat Orang tidak husu Jama'at sekalian Ya Kalau Untuk hal-hal yang Apa Yang mubah saja Tapi itu bisa mengganggu Tetap Tidak boleh Ya Seperti yang Banyak Kan ada jaket-jaket itu Jaket Apa tulisannya di belakang As-sunnah Misalnya Jaket apa lagi Mungkin nanti ke depan Ada atas biya Watar biya Ya Atau Palombo mengaji Jangan di belakang Di depan saja Kasih besar-besar memang di depan Ya Kalau di belakang jangan Sebab bisa jadi Kita kan di saat pertama Atau ada orang sholat di belakang kita Nah baca-baca Weh Palombo mengaji Oh Tak putar-putar Palombo mengaji Dan dia tidak khusyuk dia Ya Nah Itu jamaah sekalian Lebih-lebih lagi Kalau itu Apa Nama orang kafir yang ada Di belakang punggung nama anda Dipakai lagi pergi sholat Iya Giliran sholat Dia pakai baju olahraga Subhanallah Tapi giliran olahraga Dia tidak pakai gamis Jadi Betul-betul ini luar biasa Kau muslimin Nah Kita kembali Itu syarat yang pertama Iya Dia mesti Kalau memang Mau tinggal di negeri kafir Dia punya ilmu dan iman Iya Yang membentenginya Dari penyimpangan Dan penyelewengan Dan Dia Tidak boleh Sama sekali Dia meletakkan Kecintaan dan Pembelaan dan Loyalitasnya Kepada musuh Allah Dan Rasulnya Kemudian Syarat Syarat yang kedua Syarat yang kedua Dia mampu Dia mampu menampakkan Syiar syiar agama Dalam dirinya Dia mampu Menampakkan Memperlihatkan Dan tidak ada yang Menghalang-halanginya Memperlihatkan Dan menampakkan itu Contoh syiar agama apa Eh Solat lima waktu Laki-laki Solat tiba waktu Berjamaah di masjid Dia bisa Solat tiba waktu Tidak ada yang Menghalangi dia Ya Nah Bagi kaum wanita Dia mampu Berjilbab Berhijab Dengan baik Dan sempurna Tidak ada yang Mengintimidasi dia Tidak ada yang Menghalang-halangi dia Demikian pula Kaum laki-laki Ya Dia mampu Berpenampilan Dengan penampilan Islami Yang mampu Jenggotnya tumbuh Dia kasih pahnya Jenggotnya Ya Yang kemudian Celananya Atau Bagian bawah Pakaiannya Ya Semuanya di atas Mata kaki Di mana-mana begitu Kalau dia mampu Tunjukkan Seperti Tidak ada gangguan Ya Dalam masalah Ibadah Dan syiat-syiat Islam Tidak apa-apa Tinggal negeri kafir Tetapi Ketika Hal-hal tersebut Dicurigai Dimata-matai Ya Apalagi Sampai ditangkap Seperti di Perancis Maka jangan Coba-coba tinggal negeri kafir Itu tidak memenuhi syarat Ya Itu tidak memenuhi Syarat Nah Tidak ada yang menghalangi dia untuk Tidak ada yang menghalangi dia dari menegakkan solat Demikian pula Solat Jum'ah Solat berjamaah Ya Tidak ada yang menghalangi dia Menunaikan zakat Puasa Ibadah haji Dan selainnya Daripada syiar agama Islam Ya Fa'inkana layan tamakana min zalik Lam tujizil iqamata Di wujubil hijratihi na'idhin Kalau itu semua tidak bisa tercapai Ya Tidak bisa ditegakkan agama Maka Ya Tidak boleh ditinggal di negeri kafir Yang wajib adalah hijrah Ya Yang wajib adalah hijrah Pindah Ya Nah Di sini Kita bisa mengambil kias Atau analogi Analogi yang semisal Anda tinggal di sebuah lingkungan Ya Anggaplah sebuah perumahan Sebuah kawasan Ya Ketika Anda menampakkan syiar-syiar agama Islam Anda solat berjamaah Solat Jum'at Ya Penampilan anda islami Isteri anda juga penampilannya islami Ya Anda tunaikan zakat Yang menersanakan semua ibadah Ya Tidak ada yang mengganggu itu Maka boleh kita tinggal di kawasan itu Ya Tidak ada yang menghalang-halangi Tapi kalau di kawasan tersebut Kita senantiasa dicurigai Ya Kita senantiasa dituduh Dengan tuduhan yang tidak-tidak Ya Sampai kepada tingkatan gangguan Kita tidak merasa nyaman beribadah Ya Tidak merasa nyaman beribadah Kalau isteri ke pasar Selalu dibilangi Ya teroris Ya Kita kemana-mana Dimana banjir Ya Kayak Anu saja ini sudah dekat Idul adah ini Hati-hati Kalau dipotongkan nanti Ya Nah Kemudian Kalau tinggal di rumah Sebelah sana dangdut Sebelah sini keroncong Sebelah belakang Enroll-enroll Ya Sebelah sana belus Ya Mungkin belus Pokoknya Tidak nyaman kita di lingkungan Dan kawasan itu Kalau kita masih bisa mendatangi Satu persatu Tapi tetanggaku yang saya Hormati dan saya muliakan Jangan kita putar musik Kalau mau kita putar Pakai headset kita Semuanya Dan mereka paham Dara masalah Tapi kalau tidak ada pengertian Seperti itu Ditambah lagi dengan Pergaulan yang tidak beres Anda hijrah Ya Cari tempat Yang lebih kondusif Ya Cari tempat Yang lebih kondusif Anda bisa menegakkan Agama Anda Sama dengan ini tadi Dia tidak bisa tegakkan Agamanya dengan baik Tidak boleh dia mukim Di situ Dia mesti hijrah Sebagaimana Rasulullah Tidak bisa menegakkan Agamanya di Di Makkah Ya kan Perintahnya hijrah Bukan tetap Ngotot di situ Walaupun pada Sebagian keadaan Bisa Bisa beliau sholat Tapi tidak Tidak pada semua sholat Allah perintahkan Beliau hijrah Pindah Cari lingkungan yang Konlusif Ya Nah Dan yang lalu Sudah kita sebutkan Bagaimana Ancaman Ya Dalam surah An-Nisa Dari 97 Tentang mereka Yang tidak mau hijrah Ya Padahal Mereka punya Kemampuan Untuk hijrah Bisa berhijrah Untuk menyelamatkan Agamanya Tapi tetap Ngotot Ya Nah Olehnya Jemaah sekalian Ya Hendaknya kita Memperhatikan Keadaan-keadaan kita Nah Apalagi Kondisi saat ini Subhanallah Kalau seperti disini Tidak ada masalah ya Bisa kita tegakkan Sholat Disini kan Lutari kan terkenal Dengan Apa Kabupaten Paling terislam Ya Di Seluruh Luraya Ya kan Saya kalau tidak salah Begitu Saya lupa dimana Informasi saya dapat itu Pokoknya Paling islam itu Luruh utara Ya Betul Kadang Kadang setiap masjid itu Ada yang menghidupkan masjid Masjid sana 3 hari Masjid sana 3 hari Sana 3 hari Itu Betul-betul Kedaitan islami Ya Artinya untuk melakukan ibadah Tidak ada yang halang-halangi Kan begitu Kita mau sholat jumat Tidak ada yang protes-protes Ya tau Kita mau melaksanakan zakat Alhamdulillah Tinggal yang mau dikasih Tidak ada tau siapa Ya Mau laksanakan umur Haji Mudah Jadi anda tidak perlu hijrah Dari utara Ya Nah Kecuali kalau anda tinggal Di kawasan yang Kayak disebutkan tadi Ya Nah Itu tadi gambaran umum Tapi kalau anda tinggal Di kawasan Di situ Ternyata di sini Kawasan tidak bagus Sebelah sana Ada Arena perjudian Ya Sebelah belakang Sabung ayam Ya Sebelah kiri Cafe Pokoknya Maksud menghubung anda Ya Nah Apakah kita bisa bertahan Ya Wallahu alam Ya Wallahu alam Kita tidak sekuat Nabi Yusuf Alayhi salatu wassalam Ya Yang luar biasa Pertahanannya Ya Apalagi kalau lewat-lewat Tiap hari Oh subhanallah Ya Nah Ada sebuah kisah yang disebutkan Imam Ibnul Jauzi Rahimahullah dalam kitabnya Tentang seorang yang sudah Empat puluh tahun lebih Jadi Muazzin sebuah masjid Empat puluh tahun jadi muazzin Ya Ada di sini muazzin Ada yang menjadi muazzin di sini Siapa muazzinnya masjid ini Ya Oh Kita juga imamnya mungkin Ya Oh ya Kita muazzin Pertahan tahun di sini jadi muazzin Ya Banyak tahun ini Ya Intinya seperti itu Nah ini Ini muazzin empat puluh tahun Ya Kadar Allah Ya Yang Ada yang tinggal Di dekat masjid itu Ya Sebuah keluarga Nasrani Keluarga Nasrani itu punya anak gadis Cantiknya luar biasa Ya Maka Ini setiap kali dia mau pergi azan Kalau zaman dulu kan naik Naik ke atas Tidak sama sekarang pakai maik Ini naik ke Apa Menara Naik ke menara Setiap dia menara Melirik Cantik nih ya Ndi kau Naik Ya Awalnya cuma begitu saja Ya Lama-lama sudah mulai dekat-dekat ke rumahnya Ya Sudah mulai dekat-dekat ke rumahnya itu Padahal Nasrani Kenapa Pengaluh Namanya laki-laki Iya kan Iya Jangan dibilang kita bisa aman Wih Saya kan Kuat Aman Biasa ikut kajian Eh Siapa bilang Tidak ada jaminan Oh saya kan Saya kan sudah punya istri Ih Justru yang punya istri itu Berbahaya Biasa Nah Akhirnya apa Jemaat sekalian Iya Setiap dia mau naik Melirik lagi Masya Allah Cantik nih Lama-lama Dia sudah mulai Mengetuk pintu Ya Mengetuk pintu Cuma Cuma sebatas itu saja Iya Setelah itu Lama-lama Sudah masuk di dalam Di ruang tamu Kan cuma di luar Tadi Ya Terus berjalan waktu Masuk ke Ke kamar Terus demikian Sampai ini Dijebak Ya Iya Disuruh makan babi Disuruh minum khamar Karena sudah mau sekali Misal itu perempuan Sudah mau sekali Misal itu perempuan Akhirnya dia mau Minum khamar Makan babi Suruh tinggalkan agamanya juga Mau Iya Tapi dia akali Sama itu perempuan Nanti datang Bapakku Nggak kasih kawingki Iya Nah Akhirnya Si Si muazzin itu Turun dari rumahnya itu gadis Begitu turun Tergelincir Jatuh Mati Iya Dia tadi sudah keluar dari agamanya Sudah keluar dari agamanya Lihat Su'ul khatimah Tidak ada jaminan Jemaah sekalian Tidak ada jaminan Iya Lingkungan itu sangat Punya pengaruh yang sangat besar Iya Nah Makanya itu pentingnya Iya Dibahas tentang Tentang wasanah hijrah Nah Kalau kita tidak bisa menegakkan Syiar agama dalam diri dan keluarga Cari tempat kondusif Cari tempat yang lebih Yang lebih kondusif Dan ini syarat hijrah sudah dibahas pada pertemuan yang lalu Iya Cek saja rekamannya Ada gitu rekamannya Nah Kemudian Kita ringkas Nah setelah beliau jelaskan Dua syarat Mutlak Iya Dua syarat pokok bagi yang ingin tinggal di negeri kafir Maka Iya Beliau kemudian menjelaskan Bahwa Mereka yang tinggal di negeri kafir Itu ada beberapa klasifikasi Iya Ada beberapa golongan Ada beberapa kelompok Al-Qismul Awal Kelompok yang pertama Ayu kima Ayu kima Lidda'wati Ilal islami Wattar'gibi fihi Fahadhanu'un Minal jihadi Fahiyafardu kifayatin ala Alaman Alaman Kudira'aleiha Golongan yang pertama Yang tinggal di negeri kafir Tujuannya berda'wah Tujuannya Berda'wah Mengajak kepada islam Ini ya Memberikan motivasi kepada manusia Untuk masuk ke dalam islam Maka ini termasuk apa? Termasuk bagian daripada jihad Dan itu hukumnya Fardu Fardu kifayah Bagi yang punya kemampuan menegakkannya Ya Bishartin Tata haqqakan da'wah Wa'ala yujadu mayyamna'uminha Auman Al-istijabati ilaiha Dengan syarat Ya Dia betul-betul bisa berda'wah Ya Dia betul-betul bisa berda'wah Dan tidak ada yang menghalang-halangi da'wahnya Dan hendaknya Ada yang Memenuhi panggilan da'wahnya Ya Li'anna da'wah ta'ilal islami Min wajibati din Sebab da'wah Mengajak kepada islam Itu termasuk kewajiban dalam agama Wahiya tarikatul mursalin Dan itu adalah jalannya para rasul Dan Nabi perintahkan Ya Untuk menyampaikan agama Atau berda'wah Itu pada setiap waktu Dan setiap tempat Kata Nabi SAW dalam sabdanya Sebagaimana diribatkan Imamul Muhori dalam suhihnya Sampaikanlah dariku Walau satu ayat Ini golongan yang pertama Sekaligus isyarat Boleh tinggal di negeri kafir Kalau dia Di sana berda'wah Ya Kalau dia di sana berda'wah Memotivasi orang Untuk masuk ke dalam islam Kemudian Tidak ada yang menghalang-halangi da'wahnya Dan seterusnya Itu boleh Ya Nah Tapi ingat jemaah sekalian Berda'wah itu Punya ketentuan Punya ketentuan Tidak asal semangat saja Yang penting Saya mau berda'wah Ya Yang penting Saya mau berda'wah Pokoknya da'wah saja Kemana saja Dan seterusnya Tidak Ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Kul hadihi sabili Adu'u ilallahi ala basiratin Ana wa manittaba'ani Kul hadihi sabili Katakan Ini adalah jalanku Adu'u ilallahi Mengajak kepada Allah Ala basiratin Di atas basirah Apa itu basirah Basirah dari sisi bahasa Basar Melihat Ya Nah Basirah di sini Kata Siapa Abu'l-Fidha' ibn Qasir Dalam tafsirnya Di atas ilmu Dan keyakinan Yang ilmu dan keyakinan itu Tidak ada keraguan Ya Dia mesti berada di atas ilmu Ketika ingin berda'wah Ya Kemudian Asyih Muhammad bin Salah Lusaymin menjelaskan Ala basiratin Itu juga di atas ilmu Tapi ilmu yang mencakup empat hal Ya Mencakup empat hal Pertama Ilmu yang Apa Terkait dengan Perbekalan dia Sebagai seorang da'i Dia mesti punya ilmu syari'i Sebelum menyampaikan Ya Apa yang dia mau sampaikan Betul-betul dia ketahui Dia ilmu dengan baik Itu yang pertama Kemudian Ilmu tentang Keadaan manusia Yang dia mau da'wai Dia mesti tahu Kondisi audiens Kenapa Sebab ketika Rasulullah Mengutus Mu'ad bin Jabal Qiyaman Nabi kasih ilmunya dulu Kepada Mu'ad Kalau dari sisi ilmu Ilmunya Mu'ad Beliau termasuk Sahabat yang terkemuka Gulamak sahabat Lalu beliau Nabi sampaikan Inna kasata'ti Qawman min ahlil kitab Nanti yang kau datangi Itu disana Itu ahlul kitab Kata Nabi Maka yang pertama Kau sampaikan disana Syahadat dulu Ya Dari sini Melunjukkan Seorang da'i Mesti tahu Ini disana Objek da'wah ini Ya Bagaimana kondisi Dan keadaannya Itu juga ilmu Ya Itu juga ilmu Ya Dan yang ketiga Jemaah sekalian Adalah Ilmu terkait dengan Cara menyampaikan Ilmu yang dia miliki Faham maksudnya? Ilmu yang terkait dengan cara Bagaimana menyampaikan Ilmu yang dia miliki Katakanlah Dia sudah punya Dia sudah hafal Quran Hafal hadith Dia sudah punya ilmu syariat Tapi dia tidak tahu Cara menyampaikannya Ya Tidak tahu cara menyampaikannya Kan ada orang seperti itu Ya Begitu naik mimbar Semuanya bergetar Ya Semuanya bergetar Maik bergetar Mimbar bergetar Yang tidak bergetar Cuma dompetnya Ya Semuanya Goyang Apa namanya itu? Demam Demam mimbar Sebab di mimbar Ya Nah Begitu dia mau sampaikan Innalhamdulillah Ada ustaz gue dibawa Tidak berhenti Bercara Itu kan tidak Dia belum punya ilmunya itu Ya Dan memang tidak Tidak semua orang Bisa seperti itu Ya Tidak semua orang Seperti itu Makanya coba lihat Para sahabat Para sahabat Terkemuka Abu Bakar Umar bin Hatta Uthman bin Affan Ya Kenapa Mereka ini ada? Kenapa bukan mereka dikirim? Bukan Yang dikirim Muad bin Jabal Yang dikirim Abu Musa Al-Ash'ari Ya Nah Bisa dibahami maksudnya ya Ya Memang Itu Farduki fahyah Tidak semua orang punya Kemampuan untuk menyampaikan Ada orang yang sudah Full ilmunya Untuk menyampaikan Panas dingin Keringat Ya Persis sama ketika dia makan Ya Kalau dia makan panis-panis Pokoknya keringat dingin semua Begitu dia mau menyampaikan Keringat dingin juga Tapi begitu dia menulis Subhanallah Tidak ada keringat dingin Dia lebih cocok menulis Ya Dia lebih cocok Menulis Nah Iya Makanya lihat kemampuan Dimana kemampuannya Iya Dan itu muster kumpul ya Iya Seorang yang dikatakan Ala basirat Dia punya semua itu Barulah dikatakan Dia bisa berda'wah Iya Jadi bukan hanya Segedar semangat Pokoknya semua berda'wah Iya Saya baru kemarin Ini tobat ini Iya Saya bertiga hari lalu tobat Pokoknya Dimana tempat da'wah Semua kesana Berapa hari kah Jangan Jemaah sekalian Anda mesti berda'wah Dengan ilmu Nabi kan bilang Balik gua anda walau ayah Sampai kalah dariku Walaupun satu Satu ayat Nal-Fatih tujuh ayat Tambah kulhu Allah ahad Dima ayat Berapa ayat kah Kulhu A'udzubillah al-Falak Sekian ayat Wih banyak-banyak ku hafal Banyak beban ku ini Satu ayat semua sampaikan Ta'i Makna hadith tersebut Ayat itu kau pahami dengan baik Pahamlah dengan baik Itu ayat bagaimana Contoh saja Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirbilalamin Iya gampang ji Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta Terus Itu ji Itu tamanya tidak paham Betul Nabi katakan Baliguan ni walau ayah Sampaikan dari Kulhu satu ayat Kuasa itu satu ayat Kuasa itu Betul-betul tahu Makna dan Apa Makna dan kandungannya Itu yang paling pokok Dan tidak bisa dikuasa itu ayat Tidak bisa kita pahami dengan baik Kalau kita tidak punya ilmu alat Tidak bisa Kalau kita tidak punya Ilmu alat Ada namanya ilmu alat Dan ilmu alat yang paling mendasar itu Ilmu bahasa Arab Itu dulu Ini tidak pernah sama sekali Barat tobat tiga hari yang lalu Barat tobat tiga hari yang lalu Untuk Apa namanya Wudu saja bingung-bingung dia Kepala kah dulu Atau kaki dulu Busing-busing Tiba-tiba Berda'wah Ya Allah Ya Rabbi Akhirnya Ketika dia sampaikan sesuatu Ya Allah berfirman Baligu'anni walau'ayah Itu Tidak bisa berbedakan Mana hadith Mana ayat Ya Tapi penampilan meyakinkan Penampilan meyakinkan Subhanallah Ya Sampai Hebatnya itu pulan Ya Balkum alekulat dilontang Sekarang Wih Subhanallah Serba putih-putih Kayak malaikat gitu Jangan jemaah sekalian Itu namanya Membuat fitnah bagi umat Islam Seolah-olah Islam ini Atau Agama Islam ini Atau ilmu syariat ini Sesuatu yang sangat murahan Bisa siapa saja yang sampaikan Yang penting Casingmu bagus Subhanallah Padahal kita sepakat Kalau ada orang yang bicara tentang ekonomi Padahal dia tidak paham masalah ekonomi Baru kemarin dia belajar Masuk fakultas ekonomi Belum pergi belajar baik-baik Sudah di OMI juga Tiba-tiba belajar ekonomi Kan kita anggap kerambang Itu ilmu dunia Bagaimana ilmu agama Ilmu terkait dengan akhirat Ilmu terkait dengan Allah Masa lebih murahan itu ilmu agama Kan di zaman tahun demikian Asal penampilan sudah bagus Casing sudah bagus Bagus retorika Sudah Iya Mite Iya kan begitu Begitu banyak Saya tidak iri hati Saya tidak cemburu dengan Para daidak yang kondang Yang terlalu tampil di Youtube Di mana semua Hanya saya jemaah sekalian Kalau masyarakat awam yang menilai Pasti semuanya bagus Bisa dibahami? Pasti semuanya bagus Ritualikanya Penyampaiannya Sampai di tahu letaknya Itu samping kiri atas Sebelah kiri sini Di bagian sebelah sana Sampai dikuasai semua itu Kalau orang awam Alhamdulillah Pasti Bagus ini Iya Mite Nah Tapi sebenarnya Kalau kita ingin lihat penilaiannya Jangan tanya orang awam Jangan tanya orang awam Contoh saja Tugang servis komputer Ada tugang servis komputer disini Tugang servis jam Ada Atau yang punya skill yang lain apa Tugang bongkar ATM ada Nah begini saja Orang yang kerja di bengkel Mekanik Montir Anda bawa motor Anda ke sana Sudah lama tidak bunyi itu motor Tiba-tiba bawa 15 menit langsungnya lah Iya Mite Kan begitu Padahal Salah Kita mau tahu dia Tanya mekanik yang lain Itu mekanik sana Bagaimana Bagus apa tidak Kan sama-sama ahli Iya kan Sama-sama montir Tahu Basicnya dia bagaimana Kemampuannya bagaimana Tahu Jangan tanya orang awam Kalau orang awam Kayak tadi Bawa motor ke sana 15 menit Weh 15 tahun Bindu motor tidak bunyi-bunyi Dia cuma butuh 15 menit Iya Mite Salah Sama juga dengan Para anda yang Berkesediwangan Dengan segala macam Keliru Kita tanya masyarakat awam Kita lihat yang memang Punya keilmuan dari sisi Ilmu syariat Apalagi kebanyakan yang saya lihat sekarang Saya bukan cembur Bukan niri hati Mereka tidak memperhatikan Masalah fondasi Masalah akidah Pokoknya yang penting Ahlak bagus Bagaimana pergaulan bagus Subhanallah Padahal fondasi itu akidah Walaupun ahlak anda bagus Anda tidak bisa mau surga Kalau anda kafir Anda tidak bisa mau surga Kalau anda musyrik Tidak bisa Walaupun ahlak Ahlak terbaik Itu fondasi Yang lain Ini bangunan Bangunan tidak akan bisa kokok Tanpa ada fondasi Bukan Bukan dikatakan kita ini Iri hati Tidak Tidak memperhatikan Yang mana yang paling Diponoritaskan Makanya Nabi Nabi dimusuh di awal Di awal-awal da'wah Apakah beliau mengajak kepada ahlak Ayo silaturahmi apa semua Itu yang Nabi ajak di makkah Bukan Fondasinya beliau bangun Penyembahan hanya kepada Allah dulu Ketergantungan hati hanya kepada Allah dulu Jauhi kesilikan Beliau dimusuhi Sebab itu pokok Itu fondasi Dari situ nanti dibangun Ahlak Buahnya juga ahlak Jangan Sibuk membangun Bagian atasnya Fondasinya Kelapos Tidak demikian Ini yang saya ingatkan Jemaat sekalian Memang disebutkan Kalau kita tinggal di negeri kafir Tujuannya berda'wah Tidak ada masalah Itu bagus Tapi mesti punya ilmu yang cukup Bukan cuma semangat Yang kayak tadi Sebutkan baru Tiga hari yang lalu Tawabat Kemarin dia dapat di pasar Sedang melakukan Main judit Di nasihati Tawabat Besok Lusa pergi berda'wah Wah itu salah Dia belajar dululah Belajar dululah Kemudian golongan yang kedua Al-Qismu Sani Golongan yang kedua Orang yang tinggal di negeri kafir Untuk mempelajari Untuk mempelajari Keadaan Orang kafir Mengetahui bagaimana Kerusakan akidah mereka Demikian pula bagaimana Batilnya Ibadah yang mereka lakukan Dan juga Kerendahan Ahlak Yang ada pada diri mereka Tujuannya apa Supaya nanti Dia bisa Peringatkan manusia Peringatkan orang lain Jangan terpedaya Dengan orang kafir Ini namanya Mempelajari Kejelekan Bukan untuk Diamalkan Untuk melihat Apa namanya Kerusakannya Dan ini Sesuatu yang ada Dalam syariat Ada Sahabat yang mulia Itu Hudaifah Ibnul Yaman Sebagaimana Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Beliau katakan Kanan nasu yas'aluna Rasulullah S.A.W. Anil khair Wakuntu as'aluhu an isyar Makhafatan ayyudrikani Kata Hudaifah Ibnul Yaman Itu Sahabat-sahabat Nabi Biasanya Kalau bertanya kepada Nabi Pasti kebaikan Apa awalan terbaik Apa ibadah terbaik Dan seterusnya Apa sedekah terbaik Itu ditanyakan kepada Nabi Tapi Hudaifah Tidak menanyakan yang begitu-begitu Beliau ditanyakan apa Wakuntu as'aluhu an isyar Saya tanya kepada beliau Tentang kejelekan Tentang hal yang tidak baik Kenapa Mahhafatan ayyudrikani Saya khawatir Itu menimpa saya Saya khawatir Itu menimpa saya Makanya beliau tanyakan Hal-hal yang fitnah Beliau tanyakan masalah fitnah Kepada Nabi Apa itu fitnah seterusnya Supaya beliau Tahu Oh begini namanya fitnah Tidak terjatuh Nah Maka Itu boleh Seorang yang tinggal di negeri kafir Untuk mempelajari Oh disini letak kerusakannya mereka Disini letak penyimpangannya mereka Supaya kita bisa memberikan Peringatan kepada kaum muslimin Jangan terpedaya dengan penampilan mereka Jangan terpedaya dengan Dengan apa yang terdapat pada diri mereka Nah Kata beliau Wahadihil iqamatu na'um minal jihadi a'idhan Ini Bentuk yang seperti ini kata beliau Termasuk bagian dari jihad juga Lima yatarat taba'aliha minal tahdiri minal kufri Wa ahlihi al-mutadam minul targibi fil islami wahadi Sebab Dari hal tersebut Itu akan diperoleh manfaat yang sangat besar Iaitu Bisa memperingatkan Ya Kaum muslimin Dari Kejelekan orang kafir Demikian pula Bisa memotivasi orang lain Untuk masuk ke dalam islam Ya Masuk ke dalam islam Li annafasa dal kufri dalilun ala silahil islam Sebab Menunjukkan kerusakan Kekufuran Itu adalah dalil Bahwasanya islam Adalah yang terbaik Kamakilah Kamakilah Sebagaimana Diungkapkan Wabididdiha tatabayyanal asyia Dengan lawannya Itu akan nampak hakikat dari sesuatu Dengan lawannya akan nampak hakikat dari sesuatu Contoh Kebaikan Lawannya Keburukan Kita hanya belajar kebaikan Bagaimana sedekah Bagaimana puasa Bagaimana haji Kita tidak pernah belajar kejelekan Contoh kejelekan Pembatal puasa Pembatal zakat Tidak pernah kita belajar Kita hanya belajar Faddul islam Keutamaan islam Tapi kita tidak pernah belajar Nawakilul islam Pembatal islam Ini bahaya Jemaah sekalian Kita terlena Oh Masya Allah Masya Allah Tapi ternyata Ada orang Sudah terjatuh ke dalam Pembatalnya Masih pede juga Kita belajar Syarat Salat Sahnya Apa namanya Syaratnya Salat Rukunnya Salat Kewajiban Dalam Salat Tidak pernah kita belajar Pembatal salat Sehingga ketika Dia melakukan Pembatal salat Dia masih pede Melaksanakan salat Apalagi sudah Batal salatnya Sehingga Akan nampak Hakikat dari Sesuatu itu Ketika kita Mengetahui lawannya Kebalikannya Sebagaimana Seseorang Tidak akan faham Tauhid dengan baik Kalau dia tidak Pelajari kesyirikan Bagaimana itu Kesyirikan Bagaimana modelnya Bagaimana jenisnya Sebab Tauhid Itu lawan Dari kesyirikan Sebagaimana Orang tidak akan Faham dengan baik Tentang masalah Sunnah Kalau dia tidak Faham Apa itu Bida'ah Bagaimana jenisnya Bagaimana bentuknya Dan kenapa Sampai dikatakan Bida'ah Sebab Bida'ah itu Lawan daripada Sunnah Makanya Diungkapkan oleh Barang ulama Dengan Ungkapan Dengan Mengetahui Lawannya Kita akan Nampak Hakikat Hakikat Dari sesuatu Kita bisa Memahami Hakikat Dari Tauhid Dengan Juga Pelajari Syirik Apa itu Kesyirikan Bagaimana Bentuknya Bagaimana Jenisnya Dan seterusnya Sebagaimana Di sini Kalau kita Kalau kita Pelajari Lawan Lawan Daripada Islam Itu Kekafiran Itu Nampak Keindahan Kebaikan Dan Keutamaan Daripada Islam Itu sendiri Lakin Tetapi Kata Beliau Beliau Tetapi Kata Beliau Tolong Diperhatikan Jangan Sampai Niatnya Tinggal Ingin Memperhatikan Ingin Memata Matai Tapi Ternyata Dia Ikut Terpengaruh Ikut Terpengaruh Itu Kan Mudaratnya Jauh Lebih Besar Bisa Dipahami Saya kasih Contoh Sederhana Ada Orang Yang Mengajak Para Peminum Khamar Ini Tobat Datangi Tempat Jualan Minum Khamar Duduk Di Situ Sudah Sudah Mitu Tobat Segala Macam Mereka Diam Diam Saja Diajak Besoknya Datang Lagi Situ Besoknya Datang Lagi Situ Sampai Itu Coba Stay Dulu Sedikit Dia Niatnya Supaya Mereka Ini Bisa Terima Saya Nggak Apa Saya Bisa Stay Dulu Akhirnya Yang Terpengaruh Yang Seperti Ini Salah Awalnya Ingin Mengetahui Dimana Dimana Celahnya Ini Peminum Khamar Supaya Bisa Tobat Dia Pelajari Oh Begini Kebiasaannya Begini Kalau Minum Khamar Begini Gayanya Segala Macam Dia Pelajari Itu Supaya Dia Cari Jalan Membuat Mereka Tobat Tapi Tapi Jadi Masalah Dia Terpengaruh Tunggu Setengah Dulu Eh Apa Bukan Ini Bahaya Kalau Begini Apa Yang Kecil Kecil Itu Apa Namanya Eh Seloki Tapi Satu Setengah Seloki Dulu Akhirnya Dia bilang Supaya Diterima Setengah Seloki Sebentar Dikasih Salah Salah Cukup Satu Sudah Hasilnya Apa Sekalian Tambah 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 Seharusnya Seorang Muslim Secara Umum Bahkan Kalau Dia Dai Secara Khusus Itu Seperti Seekor Ikan Di Laut Biasa Makan Ikan Laut Biasa Antum Bawa Ikan Laut Tengah Saya Cuma Tanya Ikan Laut Ikan Di Laut Ikan Laut Laut Rasanya Apa Asin Antum Ketika Makan Ikan Dari Laut Asin Tidak Ikannya Terpengar Dengan Suasana Dia Tetap Istiqomah Tetap Istiqomah Walaupun Sekelilingnya Asin Dan Memang Tidak Asin Lagi Bahwa Itu Memang Asin Ikannya Ada Nggak Asin Nantinya Asin Kalau Ada Dipanci Sebab Dikasih Garam Dan Sudah Dalam Keadaan Bangkai Yang Kita Makan Bangkai Ikan Boleh Nggak Makan Bangkai Ikan Boleh Tidak Boleh Nah Itu Bangkai Laut Boleh Bangkai Laut Dimaksud Bangkai Laut Itu Adalah Semua Hewan Yang Hidup Di Laut Dan Kemudian Mati Mati Di Laut Atau Di Luar Laut Semua Hewan Nggak Termasuk Bangkai Kapal Bangkai Pesawat Nggak Termasuk Itu Atau Ada Ayam Ayam Dilempar Ke Laut Itu Bukan Bangkai Laut Kenapa Ayam Tidak Hidup Di Laut Nah Sebab Memang Ada Haditnya Ada Haditnya Itu Hadit pertama Dalam Buluh Malam Itu Ketika Sahabat Tanya Kepada Nabi Tentang Air Laut Kata Nabi Menjawab Air Suci Bangkainya Halal Bangkai Disitu Jangan Salah Faham Siapa Ada Yang Buang Sapi Mati Bangkai Laut Halal Salah Dia Sapi Tidak Hidup Di Laut Jadi Bangkai Laut Hidup Di Laut Dulu Itu Nah Dia hidupnya Di Laut Nah Hidupnya Di Laut Dan Apa Apakah Dia mati Atau Apakah Dia mati Di Laut Atau Bukan Di Laut Dan Dikecualikan Dari Hal Tersebut Adalah Hewan Yang Muftaris Hewan Yang Punya Taring Seperti Buaya Ya Buaya Tidak Boleh Kita Makan Ya Apakah Dalam Keadaan Mati Lebih Lebih Ketika Dia Masih Hidup Tidak Boleh Itu Hewan Muftaris Hewan Yang Apa Namanya Hewan Buas Tidak Boleh Nah Walaupun Dia hidup Di Laut Makanya Para Ulama Sebutkan Pengecualian Taib Kita Kembali Sehingga Iya Kalau Tidak Tercapai Itu Maslahatnya Jangan Coba-coba Jadi Pak Pahlawan Kesiangan Saya Mau Ke Amerika Sana Mau Pelajari Bagaimana Orang Kafir Di Sana Ya Tapi Dia Sampai Di Sana Terpengaruh Di Sodari Whiskey Minum Apalasnya Dingin Itu Masya Allah Itu Pahlawan Kesiangan Namanya Ya Mending Di Sini Saja Mas Di Indonesia Banyak Lahan Da'wah Disini Ya Nah Wayush Bihu Hadha Ayukima Fi Biladil Kufri Liakuna Aina Lil Muslimin Termasuk Bagian Daripada Hal ini Jemaah Sekalian Ada Yang tinggal Negeri Kafir Liakuna Aina Lil Muslimin Menjadi Sepai Mata-mata Untuk Kau Muslimin Menjadi Menjadi Mata-mata Untuk Kau Muslimin Spionist Biasa Lihat ya Film Mata-mata Ada Film Mata-mata Ada ya Apa Yang Apa itu 7 7 00 Apakah Yang Apa itu 7 00 Eh Apa Oh Masya Allah Itu Film Mata-mata Ceritanya Mata-mata Inggris Kalau tidak Salah Itu Ini Mata-mata Memperhatikan Bagaimana Kaum Musyrikin Bagaimana Tipu Daya Mereka Bagaimana Trik-trik Mereka Menjelumuskan Kaum Muslimin Itu Boleh Ya Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Pernah Mengirim Huzaifah Ibn Yaman Huzaifah Ibn Yaman Ke Kaum Musyrikin Ketika Terjadinya Perang Handak Ini Perang Handak Ya Itu Subhanallah Perang Palit Handak Itu Palit Nah Disebut juga Perang Ahazab Sebab Ya Kaum Munafikin Dari Kalangan Yahudi Itu Berkolaborasi Bersekutu Dengan Banyak Sekutu Termasuk Kaum Musyrikin Makanya Disebut Perang Ahzab Sampai Mencapai 10.000 Mereka Ini Nabi Kirim Huzaifah Ibn Yaman Untuk Menceritahu Bagaimana Perkembangannya Kaum Musyrikin Di sana Sudah Sampai Dimana Mereka Sebab Kaum Muslimin Sedang Membangun Sedang Membangun Sedang Membuat Palit Di Sebelah Utara Kota Medina Ya Nabi Kirim Untuk Mematamatai Kaum Musyrikin Dan Bagaimana Perkembangan Mereka Ini Boleh Tapi Jemaah Sekalian Bagi Ingin Jadi Mata Mata Di Negara Orang Lain Pertama Anda Mesti Memiliki Kemampuan Keahlian Dan Skill Mata Mata Jangan Sampai Kau Kau Dimatamatai Ada Ada Memang Sekolah Mata Mata Ada Tidak Sekolah Intelijen Kalau BIN Kalau Kita Indonesia Badan Intelijen Negara Ada Memang Ada Memang Pendidikan Khususnya Ada Pendidikan Khususnya Tidak Sembarang Jadi Mata Mata Pertama Dia Mesti Orang Yang Tidak Dikenal Makanya Kalau Orang Seperti Beliau Dikenal Kenali Tidak Boleh Tidak Bisa Mata Mata Dia Mesti Orang Yang Tidak Dikenal Kenapa Dia Bisa Membaur Tanpa Dicurigai Segala Macam Dia Mesti Siap Berpenampilan Sepertimana Penampilan Orang Kebanyakan Ada Sekolahnya Makanya Kalau Tidak Punya Kemampuan Itu Mau Jadi Mata Mata Jangan Juga Jadi Masalah Nanti Kalau Kau Musyrikin Kau Kafir Mereka Melakukan Tindakan Mata Mata Ke Negeri Kau Muslimin Itu Dengan Mendom Pleng Apakah Jadi Atasi Kebudayaan Apakah Jadi Diplomat Ataukah Itu Menunggangi Pertemuan Pertemuan Misalnya Hubungan Bilateral Antara Negara Ada Mata Mata Itu Biasa Itu Triknya Mereka Untuk Mengetahui Kelemahan Misalnya Kelemahan Indonesia Kelemahan Kau Muslimin Begitu Gayanya Dan Itu Boleh Kita Lakukan Kepada Mereka Supaya Kau Muslimin Mengetahui Dimana Letak Kelemahan Dan Bahaya Kau Musyrikin Terhadap Kau Muslimin Kemudian Yang Ketiga Bentuk Bentuk Yang ketiga Tinggal Di negeri Kafir Itu Untuk Kepentingan Negara Islam Untuk Kepentingan Negara Islam Apa Modelnya Misalnya Untuk Menjaga Hubungan Antar Negara Menjaga Hubungan Antar Negara Seperti Mereka Yang Ditugaskan Sebagai Diplomat Ya Atau Dubes Apa Itu Dubes Duta Besar Ya Ini Kata Beliau Fahukmu Hukmuma Akoma Bin Ajli Maka Hukumnya Itu Kembali Kepada Maksud Dan Tujuan Ya Dia Itu Ditugaskan Ya Maksud Dan Tujuan Ditugaskan Nah Fal Mulhaq Saka Fimasalan Yukimu Iya Liara Su'un Talabah Wayuraakibihim Wayahmilahum Alan Altizami Din Islam Wa Ahlaq Wa Adabihi Fayahsul Bi Iqamatihi Maslahatun Kabiratun Wayandari Ubiha Iya Sharrun Kabirun Misalnya Kata Beliau Atase Pendidikan Ya Atase Pendidikan Yang Atasi Pendidikan Ini Yang dikirim Ke negara Lain Itu Iya Ditugaskan Untuk Mengontrol Memonitor Para pelajar Kaum muslimin Yang belajar Di negeri lain Dia Ditugaskan Mengontrol Mengawasi Akhlaknya Agamanya Para pelajar Dari negeri kaum muslimin Yang belajar Di negeri yang lain Maka yang Seperti ini Itu Tentunya Masalahatnya Besar Tentu Masalahatnya Besar Dan juga Bisa menolak Kerusakan Yang besar Dan masuk Dalam kata War Ini Seperti Kita Di Indonesia Ini Kan Banyak Sekali Kita Punya TKI Dengan TKW Keluar Negeri 6 Dan di Setiap Negara Yang mereka Jadikan Tempat Untuk Bekerja Itu Kan Ada Duta Besar Di Sana Kalau Memang Duta Besar Ini Mengontrol Mereka Mengawasi Mereka Memulangkan Yang Harusnya Dipulangkan Dan Mengurusi Apa Rakyat Indonesia Di sana Yang bekerja Dan yang Semisalnya Maka Itu Bagus Itu Adalah Mendatangkan Kemaslahatan Khususnya Kepada Kepada Kewa muslimin Itu Tidak Menjadi Masalah Kemudian Rabi Golongan Yang keempat Al-Qismur Rabi Ayu kima Li hajatil Khassati Mubahatan Ketijarati Wal ilaji Fatubahul Iqamati Fatubahul Iqamati Bi qadrin Hajah Yang keempat Itu Tinggal Di negeri Kafir Untuk Kebutuhan Khusus Tinggal Di negeri Kafir Untuk Kebutuhan Khusus Atau Keperluan Khusus Yang Keperluan Khusus Itu Hukumnya Mubah Mubah Itu Boleh Misalnya Ketijarati Wal ilaj Perdagangan Seperti Misalnya Melakukan Perdagangan Atau Dalam Rangka Pengobatan Kalau Dalam Rangka Pengobatan Sudah Disinggung Yang Lalu Tidak Ada Yang Bisa Mengobati Dia Di Negaranya Tijara Perdagangan Ini Fatubah Patubah Pedagang Pedagang Ini Para Saudagar Ke negeri Kafir Misalnya Mengambil Warang Dagangan Kemudian Menjualnya Kesini Begitu Sebaliknya Maka Dibolehkan Tinggal Sesuai Dengan Waktu Yang Dia Butuhkan Untuk Berdagang Di Sana Sesuai Dengan Selama Dia Membutuhkan Waktu Tersebut Maka Selama Itu Dibolehkan Itu Hukumnya Boleh Dan Ini Telah Ditegaskan Oleh Para Ulama Tentang Boleh Hukumnya Berdagang Yang Melakukan Perdagangan Di Negeri Negeri Kafir Dan Dan Mereka Berdalil Dengan Sejumlah Riwayat Yang Datang Dari Sebahagian Sahabat Radiyallahu Anhum Nah Kemudian Yang Kelima Yang Kelima Yang Yang Kelima Ini Kata Beliau Tinggal Di Negeri Kafir Untuk Belajar Tinggal Di Negeri Kafir Untuk Belajar Apakah Itu Sekolah Kuliah Atau Mungkin Kursus Dan Yang Semisalnya Ini Sama Dengan Yang Sebelumnya Atau Bagian Keempat Yaitu Dia Tinggal Disebabkan Ada Keperluan Ada Hajat Walaupun Sama Sama Dengan Poin Yang Keempat Tadi Sama Sama Punya Hajat Punya Keperluan Tapi Yang Ini Jemaah Sekelian Sebenarnya Jauh Lebih Berbahaya Jauh Lebih Berbahaya Kenapa Kata Beliau Lakina Akhtar Minha Wa Asyadu Iya Apa Dan Ini Lebih Berbahaya Disebabkan Dia Akan Meniru Apa Yang Menjadi Kebiasaan Sekolah Atau Pendidikan Di Sana Apa Menjadi Sekolah Pendidikan Di Sana Termasuk Ahlak nya Misalnya Pelajar Mahasiswa Yang kuliah Di sana Di negeri kafir Dosennya Adalah Dosen Kafir Yang namanya Mahasiswa Kan pasti Dia merasa Rendah Kita Mahasiswa Dosen Kan Dosen Ya Itu Akan Ada Dalam Dirinya Dosen Saya Lebih Tinggi Kedudukannya Daripada Saya Fayah Sulumin Zalika Ta'dimihin Wal Iktina'i Bi Ara'ihim Wa Afkarihim Was Sulukihim Hasilnya Apa Jemaah Sekalian Yang Namanya Mahasiswa Itu Akan Memuliakan Mengagungkan Pendapat Dan Pemikiran Dan Juga Kepribadian Dosen Dosen Kalau Dosen Orang Kafir Bagaimana Nah Dia akan Mengikuti Pendapat Dosen Dosen Nah Ini Banyak Yang Apa Yang Terjadi Di negara Kita Mereka Yang Cerdas Dikasih Beasiswa Is Dua Is Tiga Belajar Agama Islam Di Kanada Belajar Agama Islam Di Amerika Hasilnya Apa Pulang Mau Dirombak Itu Fikih Pulang Ada Namanya Apa Fikih Lintas Agama Padahal Sebelumnya Masih Baik Dia Masih Baik Masih Sadar Begitu Dapat S2 S3 Belajar Agama Islam Misalnya Di McGill University Di Toronto Kanada Bayangkan Belajar Agama Islam Di Kanada Baik Akhirnya Pulang Apa Subhanallah Semua Agama Sama Kenapa Itu Diadopsi Dari Dosen Kau Tidak Ikuti Itu Tidak Di Asesi Nilaimu Ya Ya kan Begitu Apalah Kalau itu Deskripsinya Jadi Apa Namanya Bukan Deskripsi Ketika Itu Sudah Kalau S2 Sudah Desertasi Kau Mau Jadi Dokter Ikuti Apa Pendapat Kami Kan Begitu Tidak Mungkin Kau Makan Jadi Dokter Kalau Bertentangan Dengan Pemikirannya Dosen Atau Bertentangan Pemikiran Dewan Penguji Dicore Tidak Nudus Kan Begitu Hasilnya Luar biasa Disana Pulang Kesini Di Obok Obok Itu Islam Dan Saya Sudah Pernah Bertemu Langsung Dengan Alumni S3 Katanya Itu Kayat Inna Dina Indal Islam Sungguhnya Agama Di Sisi Allah Islam Itu Yang Menafsirkan Bahwa Hanya Agama Islam Yang Benar Itu Penafsiran S1 Penafsiran S1 Kalau Sudah S3 Maka Maknanya Semua Yang Mengandung Keselamatan Itu Adalah Islam Kalau Ajak Orang Selamat Maka Itu Islam Kalau Ajak Orang Kepada Kebaikan Itu Islam Semua Pusing Saya Bayangkan Itu S1 Katanya Jadi Agama Yang Benar Itu Islam Itu Penafsirannya S1 Iya Nah Eh Lihat Hasilnya Begitu Banyak Di Banyak Di Indonesia Itu Lihat Saja Profesor Doktor Coba Lihat Pendidikannya Yang Paling Sering Saya Baca Itu Itu Tadi Yang Dari Toronto Kanada McGill University Siapa Di Sana Itu Subhanallah Pulang Kesini PHD Doktor Subhanallah Di bidang Agama Langsung Dinaubatkan Sebagai Cendekiawan Muslim Masuk Kedalam Golongan Intelektual Islam Yang Pemikiran Pemikiran Pemikirannya Itu Dijadikan Acuan Dan Patokan Iya Sampai Ada itu Sekarang Tapi Tidak Tau Apakah Dari Mereka Yang Islam Nusantara Dari Mana Itu Eh Dari Mana Itu Ada Yang Tau Asal Muasanya Islam Nusantara Iya Ingin Ber Islam Sebagaimana Nusantara Iya Biar Ini Kalau Mereka Mau Kalau Saya Pribadi Tidak Mau Sebab Kenapa Kebetulan Islam Itu Iya Diturunkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Rasulullah Ini Beliau Bukan Berasal Dari Nusantara Iya Demikian Pula Para Sahabat Nya Radiallahu Anhum Bukan Dari Kawasan Nusantara Iya Ada pun Di Kawasan Nusantara Ini Yang Paling Terkenal Adalah Wali Songo Iya Yang Paling Terkenal Itu Wali Songo Dan Kita Tidak Tau Bagaimana Model Dan Bentuknya Mereka Iya Kalau Namanya Ulama Itu Kan Pasti Ada Tulisan Tulisannya Ada Kitab 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 Sunan Kalijaga Fikih Dari Tohara Sampai Hudud Kita Bisa Baca Oh Ini Mite Tidak Ada Iya Nah Yang Ada Cuman Foto Foto Ya Iya Nah Wallahu Ta'ala Alam Bisa Tanya Nanti Ahli Sejarah Itu Sunan Kali Saya Tetap Islam Sebagaimana Islam Rasulullah Iya Itu Islam Yang Bukan Dari Nusantara Iya Mudah Mudahan Mereka Tidak Keberatan Nah Jadi Ini Jemaah Sekalian Iya Akan Menghasilkan Pengagungan Kepada Pendapat Dari Gurunya Iya Hasilnya Apa Iya Akan Mengikuti Pendapat Gurunya Pendapat Dosennya Kecuali Sangat Sedikit Yang Allah Selamatkan Iya Disamping Disamping Itu Seorang Mahasiswa Dia Akan Merasa Sangat Membutuhkan Dosennya Ya Sangat Membutuhkan Dosennya Sehingga Apa yang Terjadi Akan Menghasilkan Kecintaan Kepada Sang Dosen Dan Menunjukkan Bahawa Dia Menghinakan Diri Kepada Sang Dosen Iya Lalu Dia Akan Bermudahana Bermudahana Iya Semacam Menjilat Iya Dan Tidak Berani Menyalahkan Penyimpangan Dan Kesesatan Kenapa Kenapa Tadi Kau bilang Dosenmu Sesat Tidak Lulus Kau Kau bilang Dosenmu Menyimpang Waduh Kau tidak Akan Dapat Gelarmu Ini Juga Dilema Ada Adik-adik Kita Yang Kuliah Di Universitas Islam Agama Baik Di Kota Palopo Maupun Di Makassar Itu Dilematis Mata Kuliahnya Mata Kuliah Seperti Ini Bagaimana Ikuti Saja Ya Ikuti Saja Supaya Kamu dapat Nilai Kalau Kau Tidak Ikuti Apalagi Dumpang Dosenmu Tidak Dapet Kau nilai Tidak Dibis Sudah Sementara Orang Tuamu Kan Butuh Gelara Anaknya Sarjana Ada Punya Diajarkan Terserah Bami Kau Kau Mau Pasang Headset Kau Pasang Apakah Yang penting Dapat Kau Nilai Kau Tahu Tasawuf 90 Misalnya Iya Ada Sini Yang pernah Mata Kuliah Kependidikan Di Universitas Islam Itu Semester 1-2 Itu Ada Tasawuf Saya Pernah Pelajari Pasalnya Ada Tasawuf Kemudian Kelompok Kelompok Sampalan Mustiki Diwajibkan Pilih Jabari Kah Kaudari Kah Terserah Kita Pak Yang mana Kita Pilihkan Saya Yang penting Dapat Nilai Iya Tidak bisa Kau Sarjana Itu Masalahnya Iya Nah Artinya Kalau mau Idealis Sekali Jemaah Kukul Kalau mau Idealis Iya Nah Walaupun Memang Dimaklumi Hukumnya Jemaah Sekalian Tidak Boleh Tapi Kalau Dalam Kondisi Demikian Biasanya Mudaratnya Besar Orang tua Biasanya Murkah Orang tua Sudah Susah Paya Kasih Kuliah Dia Tiba-tiba Semester Tujuh Berhenti Itu orang tua Bagaimana Kecewanya Padahal Dia sudah Persiapkan Ini Dia sudah Rencanakan Sejak Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Anak Kusia Sekian Dia sudah Sarjana Lewat Satu Tahun Kukasih Kawin Sudah Ini Kukas Tambah Lagi Sudah Rencanakan Orang tua Tiba-tiba Belumpi Belumpi Jadi Sarjana Berhenti Sudah Hapus Semua Kan Kecewa Orang tua Bisa Jadi Orang tua Itu Apa Saya sudah Lihat Ada yang Sampai Sakit Keras Ya Tidak Bisa Ditahan Kecewanya Terhadap Anaknya Ya Padahal Bisa Saja Diakali Tetap Dia Kuliah Tetap Dia Belajar Agama Yang Diajarkan Sama dosen Itu Kasih Putar-putar Sada Kepalanya Tidak Usah Dijadikan Bertindakan Nilai Begitu Memang Daripada Anda Memberikan Modorat Kepada Orang tua Anda Itu Dijadikan Dijadikan Sekiranya Jemaat Sekalian Sudah Jemaat Apa Duhat Di sini Ya Oh 12 Belum 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 12 Berapa Ini Eh Baru 29 Bede Kemudian Sudah Bagian Yang Kelima Tadi Ah Eh Tapi Banyak Ini Eh Habis Mana 6 Dah Ada 5 Setelah Belum Sebutkan Golongan-golongan Yang tinggal Negeri Kafir Ini Ya Belum Sebutkan Kembali Dua Syarat Ada Syarat Pertama Ada Syarat Yang Kedua Yang Syarat Ini Juga Termasuk Syarat Yang Sangat Urgen Iya Namun Kayaknya Cukup Panjang Ini Mungkin Dibahas Pada Pertemuan Yang Datang Saja Ya Yang Jelas Lima Golongan Tadi Itu Masing-masing Hukumnya Berbeda Ada Yang Boleh Ditinggal Ada Yang Tidak Dimolehkan Dia Tinggal Nah Yang Pada Kesimpulannya Kalau Seseorang Mampu Menampakkan Syiat Syiat Agamanya Di Negeri Kafir Tidak Bapak Dia Tinggal Tidak Ada Menghalang Dia Melaksanakan Ibadah Tidak Bapak Dia Tinggal Dia Tidak Terintimidasi Tidak Bapak Dia Tinggal Di Sana Atau Ke sana Untuk Dalam Dalam Langkah Berdagang Silahkan Atau Pengobatan Silahkan Atau Juga Menuntut Ilmu Ilmu Itu Tidak Ilmu Itu Cuma Ada Di Sana Maka Silahkan Dan Ilmu Itu Dibutuhkan Dibutuhkan Di Indonesia Maka Silahkan Dia Ke sana Tapi Kalau Ada Di Indonesia Itu Ilmu Indonesia Jangan Ditinggal Negeri Kafir Demikian Jemaah Sekalian Kita Dibatasi Oleh Waktu Semoga Kita Bisa Lanjutkan Di Kesempatan Yang Berikutnya Demikian Semoga Allah Menambahkan Bermanfaat Yang Dengarnya Kita Membangun Awalan Surah Kita Yang Benar Hanya Datang Dari Sisi Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Biraz Bermanfaatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh